Halo semuanya, selamat datang kembali dengan Nadir. Euphoria kemenangan babang Randy Pangalila masih saja terasa. Bagaimana tidak guys, seorang selebriti bisa mengalahkan seorang atlet yang notabene sudah back-to-back champion alias juara berulang-ulang. Apalagi duel tersebut berlangsung sangat dramatis. Dimana untuk pertama kalinya seorang manusia harimau alias babang Randy Pangalila sampai dua kali knockout terkena oleh pukulan lawannya alias si babang KKJ. Akan tetapi mentalitas juara dari seorang babang Randy diuji di duel ini. Ia berhasil menunjukkan bagaimana ia tetap gigih untuk tetap berdiri dan tidak mudah untuk menyerah. Alhasil seorang atlet yang digadang-gadang sudah delapan kali juara itu pun harus tumbang hanya dengan satu serangan telah ke arah Lever melalui tendangan berputar yang dilancarkan babang Randy Pangalila. Sontak aksi keren tersebut pun membuat seluruh pengunjung tenis indoor Senayan langsung bergemuruh meneriakan sang juara baru Iska babang Randy Pangalila. Ya, kemenangan babang Randy Pangalila yang diraih malam itu sebanding dengan perjuangan yang telah ia curahkan untuk olahraga kombat sport ini guys. Jadi wajar jika usai pertandingan baik babang Randy ataupun istrinya sampai emosional ketika babang Randy dinobatkan sebagai juara baru Iska Nasional. Kenapa saya bilang ini adalah perjuangan saya? Karena saya ingin selesai seperti ini. Lebih lanjut lagi, agaknya kemenangan manis yang telah diraih oleh babang Randy Pangalila membuatnya bisa tidur full senyum di malam ini. Pasalnya baru-baru ini, tepatnya selesai pertarungannya, babang Randy Pangalila memposting sebuah momen di media sosialnya. Di postingan tersebut tampak babang Randy tersenyum manis sambil dikelilingi oleh sabuk juara yang telah ia raih dengan jerih payahnya. Babang Randy telah mengajarkan apa itu artis sebuah perjuangan di saat orang-orang banyak yang mulai meremehkannya karena dia memiliki background seorang artis. Maka disitulah waktu yang tepat. Untuk babang Randy Pangalila membuktikannya. Anjay. Sampai jumpa di video selanjutnya.